Intro 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 Halo guys, welcome back to my channel Di Aijir, jadi kali ini Gue mau ngasih tau kalian Cara pakai Hex Editor Jadi kali ini bisa kalian lihat Tampilan di Pojok kanan atas disini Itu menandakan E-face nya ya, atau disini Gue pakai aplikasi JLTool Aplikasi JLTool ini Caranya itu harus diroot ya Pokoknya ada caranya di channel gue Nanti, kalian cari aja ke bawah itu ada Caranya untuk menampilkan E-face Sebenarnya itu enggak terlalu penting Yang paling penting itu saya membedakan Waktu saya pakai Hex Editor sama tidak Jadi bisa dilihat disini di grafiknya itu Udah gue buat yang paling smooth Paling kiri ya, terus frame rate nya gue buat Paling high ya, biar kita bisa dapat Di face yang tinggi, jadi disini Auto adjust grafiknya Gue disable, non standard screen nya Gue normalin, jadi seperti inilah Bisa liat deh, ini gue Hig, jadi bisa liat disini cuma tampilannya Tiga puluh atau kita langsung aja ke Training Jadi disini ya, gue coba Ngebelin senjata ya Senjata senjuta umat ya Senjata senjuta umat Senjata kerinduan Oke disini thumb grip Ini kompensator Ini bisa liat ya Ini bisa liat ya Disini gue Maka yang kali Tiga lah Ini bisa liat Ini bisa liat Ini bisa liat ya Makinya tiga puluh Kita liat pojok kanan atas Kita coba pakai hape aplikasi Hex Editor Ini kita tutup dulu Pertama-tama Kita cari Playstore Kita download aplikasi Hex Editor nya Hex Editor ini guys Hex Editor Terus kalian download ya Disini karena gue udah download Jadi gue tinggal open ya Udah download Tinggal di open Dibuka terus Open files Terus external Terus kalian cari Android Disini gue pelan-pelan aja Terus disini data Terus kalian pergi yang ke agak paling bawah Cari Comtencent IG Ini Comtencent IG Pilih Terus pilih file lagi Pilih UI 4 game ini Oke sorry Buka Shadow Tracker Extra Buka Shadow Tracker Extra lagi Buka Save it Buka Terus disini pilih yang Save Games Buka Terus cari Active Shave guys Ada Active Shave Buka Terus disini ada tampilan Banyak-banyak angka disini Mungkin kalian agak sedikit bingung Jadi disini caranya Kalian tinggal ke Ini Yang gue tunjukin ini Ada agak logo pencarian Kalian buka Terus di Hex Prexment nya Kalian tukar string Kalian cari disini Ifps Terus Terus Huruf gede semua ya If Ifps Cari Find text Jadi disini muncul Ifps level Terus bisa kalian lihat Di property Di bawah property itu Ada 04 Terus banyak kosongnya Terus ada 04 lagi disini 04 ini kita ubah guys Jadi kalian bisa lihat Yang 04 ini Ini yang diubah guys Jadi bisa kalian tandain aja Di bawah property Dia banyak angka 0 Terus tapi angka 0 Yang kedua ini kan 0 0 Terus yang kedua ini gak diubah Terus dia 0 0 0 0 0 0 0 0 Terus ada 04 Terus ada 0 0 0 0 Lagi 14 Jadi 04 ini yang diubah Atau Kalau kalian di PUBG nya itu Settingan nya itu Misalnya medium Bukan yang High ya Itu dia 03 pasti Ini itu Sebenarnya menandakan Kemampuan Ifps kalian Jadi kalau 03 itu medium 04 itu High Jadi kalau 05 itu Ultra Extreme Jadi kita harus ubah ke 0 6 ya Ingat ya di bawah property Kalian cari aja Seperti yang Sebelumnya gue bilang Itu cari ifps Terus ini Kita ubah Kita ubah Jadi 06 ya Tapi ingat Ini bukan string Ini hex fragment String itu Hanya kita mencari Jadi kita buat 06 06 Terus kita save Di pojok kanan atas ini Terus yes Terus kita tutup aja Gak apa-apa Terus kita buka lagi PUBG Mobile Nah ini udah lebih 30 ke atas ya Tapi disini Di pengaturan Di grafiknya itu Gak ada yang berbeda guys Jadi dia tetap Sebenarnya itu kita udah Melampaui Hick atau sudah Extreme ya Cuma disini gak ada Tampilannya Dan Saya mau beritahu kalian Ini jangan diubah-ubah lagi Karena kalau kalian ubah itu Nanti Disana itu Yang di posisi hex editornya itu Nanti dia berubah 04 lagi guys Jadi makanya jangan diubah-ubah Jadi disini gue coba Main di training ya Gue coba test Dan untuk kalian yang mau tahu Perbedaannya Memakai GFX tool Dan hex editor Nanti gue bakalan next Gue bakalan buat video Perbedaannya itu apa ya Dari dua video tersebut Yang menurut saya Yang menurut gue Jadi disini gue Lebih sering Maka hex editor Setelah tahu hex editor Jadi disini Gue ambil import lagi Senjata sejuta umat Dan sejuta kerinduan Aduh Kok terambil yang itu lanjut Ya ini Gue ambil lagi Extend mark Terus Kompensator Dan thumb grip ya Jadi bisa lihat ya Disini gue Maka yang kali tiga Nice Jadi bisa lihat itu EVS nya 60 Anjay Bisa lihat ya EVS nya 60 Bisa lihat guys EVS nya 60 Jadi Jadi Itulah kegunaan hex editor Disini bisa lihat tampilannya itu Adem banget ya Gak ada Gak ada Gak ada Patah-patah gitu Karena gue buat semut ya 60 ya Bisa lihat sendiri ya Jadi Untuk yang udah nonton videonya Thanks for watching Link Dan yang belum subscribe Bisa bantu subscribe guys Karena Gue bakalan next Gue buat video tentang Cara Untuk main pub Atau cara Tip-tip strip pubz Untuk GPS nya ya Atau Seperti aplikasi seperti ini Dan Untuk Xiaomi Mi Pad 4 juga Yang seperti gue pakai sekarang ini ya Oke Bye-bye